Selain memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan sesuai protokol kesehatan COVID-19, sebagian warga di Kabupaten Batanghari saat ini sepertinya tengah rutin untuk berolahraga sebagai upaya untuk melawan virus corona. Salah satunya dengan melakukan aktivitas rutin seperti jogging atau lari santai, baik pada pagi maupun sore hari. Seperti yang terpantau di kawasan Bulian Sports Center atau BSJ Muara Bulian pada saat sore hari, terlihat ramai dan tampak menjadi pusat berbagai jenis olahraga, terutama aktivitas jogging yang digemari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga kalangan orang dewasa. Salah seorang warga, Zamzami, mengatakan perilaku hidup sehat dan rutin berolahraga sangat perlu dilakukan dalam setiap hari, paling tidak meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas jogging minimal 3 kali dalam 1 pekan. Aktivitas ini diakini mampu menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dan stamina, sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga dengan stabil. Dengan demikian, jogging juga diyakini sangat bermanfaat dan dapat menjadi benteng untuk menghindari paparan wabah virus corona. Di samping itu, dirinya juga berharap agar pemerintah, terutama tinggugus tugas, agar selalu aktif dan bertindak tegas terhadap warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang jelas, kita sekarang harus menjaga bisik supaya berlima terus, ditambah lagi imun tubuh kita harus kita jaga supaya ya insya Allah dengan melakukan itu kita jauh dari serangan COVID-19. Insya Allah kita melakukannya setiap hari, minimalnya 3 kali seminggu. Pimpin kita lakukan untuk supaya... Piar Dana Trio, Jambi TV